saya sudah mentok saya sudah stuck saya sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi bahkan untuk menghasilkan sedikit uang pun sudah tidak bisa apa-apa lagi beralih ke bisnis kuliner kebetulan karena istri memiliki hobi memasak kemudian ditemukanlah sebuah bisnis usaha menjual makanan berbahan dasar hasil laut perkenalkan nama saya Wahyu Sudrajat saya berprofesi sebagai type designer dengan nama Wahyu dan Shani Go itu saya berpartner dengan teman saya dengan nama Shani kemudian saya pemilik Ghost Kitchen dengan nama brand Jawi Sambal Beralih ke bisnis kuliner kebetulan karena istri memiliki hobi memasak terus menyukai pedas kemudian ditemukanlah sebuah bisnis usaha menjual makanan lauk berbahan dasar berbahan dasar hasil laut yang paling populer itu yang kami punya adalah Baby Johnny kemudian ada Tongkol Terimedan dan sebagainya itu diulas tepi yang rupa menjadi lauk yang siap santap serta dengan menu-menu pendukung lainnya oke kenapa Jawi nama Jawi tidak ada secara khusus dulu karena Jawi ini produk produk yang sama kita dulu pernah membuat dengan brand yang berbeda dulu kita kerjasama dengan tetangga waktu masih di Jogja itu dia orang asli Medan untuk bumbu dan sebagainya itu masih kental dengan khas Medannya kemudian Jawi ini kita bikin sesuai selera Jawa aja jadi dengan berdoa yang sama bumbunya kita sesuai dengan sesuaikan dengan lidah orang Jawa akhirnya pakai nama Jawi aja kebetulan belum ada yang mengklaim dan kita sudah mendapatkan untuk hakinya jadi sudah aman Alhamdulillah untuk menu Jawi ini sekarang dulu berawal dari teri Medan Sambal sama Baby Jimmy Sambal itu awalnya di 2 bulan pertama karena kita fokus berjualan produk lauk sambalnya aja kemudian sekarang sudah berkembang kita memiliki produk yang namanya 2 kategori besar ada nasi liwat ada sekosambal kemudian ada beberapa minuman varian teh kemudian ada juga cemilan seperti pentol ada jilok untuk varian sambalnya sendiri di sekosambal sama juga di nasi liwat itu variannya ada nasi baby Jimmy Sambal nasi teri Medan Sambal nasi tongkol nasi udang kemudian ada nasi sambal roti kemudian yang terbaru dari kami sebagai penyegaran menu sego tempe kemangi itu nasi putih ada tempe di kasih sambal dan daun kemangi dimasak sedemikian lupa kemudian ada tambahan telur dadar di situ pada awalnya kita 1-2 bulan pertama itu kami hanya berjualan lauknya saja jadi baby Jimmy Sambal terima dan sambal 2 produk itu dulu di awal itu kami jualan online melalui marketplace terus promosi melalui media sosial itu selama 2 bulan berjalan karena ada 1-2 hal ada kendala pengiriman terus ada kemungkinan pasti akhirnya kami putuskan untuk berjualan sekaligus nasinya jadi sekarang kami juga menyediakan nasi beserta lauknya kemudian melayani radius 0-5 km di sekitar area rumah kami karena kebetulan kami berada di lokasi yang lumayan bagus akhirnya kami putuskan dari rumah untuk berjualan secara online melayani take away dan berjualan melalui aplikasi WhatsApp online konsep Ghost Kitchen ini terus terang saya pilih karena ini meminimalisir modal awal karena kan KPX atau modal awal itu untuk kalau untuk resto yang harus menyediakan tempat makan itu makan biaya besar belum lagi beban operasional tiap bulannya relatif Ghost Kitchen ini lebih minim resiko dengan konsep yang sama dengan restoran hanya saja kita hanya melayani pembeli yang datang kemudian untuk dibawa pulang atau pesan melalui DM sosial media Instagram atau Facebook atau lewat WhatsApp kemudian nanti bisa bisa kami antarkan melalui kuril yang ada di kota ini kenapa kami memilih hasil olahan laut karena justru karena di Magelang belum ada Alhamdulillah respon masyarakat di Magelang juga cukup baik di awal kita berdiri tahun 2021 awal sampai 2024 ini Alhamdulillah berjalan dan semakin bagus omsetnya bertambah jadi saya kira karena malah belum ada di Magelang ini malah diterima dengan baik kalau untuk masalah bahan baku kebetulan bahan baku tersedia di pasar lokal hanya saja emang produk utama kami yang baby cumi sambal itu emang baby cumi asinnya kami datangkan langsung dari Medan karena emang kami mencari kualitas yang super yang bagus dan konsisten dari tekstur dan sebagainya usaha dari rumah ini emang ada plus minusnya emang kesulitan kami sampai detik ini emang di marketing berbeda dengan seumpama kami memiliki tempat di tempat pinggir jalan yang strategis itu emang sampai detik ini itu masih jadi PR kami tapi Alhamdulillah kami masih percaya dengan adanya mulut ke mulut Alhamdulillah semakin banyak konsumen yang mengetahui produk kami mencoba cocok Alhamdulillah ya berawal dari dia secara pribadi mencoba kemudian pelangganan kemudian dia mungkin dia pernah pesan di kantor ada temannya yang melihat kemudian temannya ikut pesan pernah juga ada beberapa semacam toko itu bina kecantikan itu satu kantor order dari kami terus ada juga apotek kebanyakan juga tenaga kesehatan juga kebanyakan yang menyukai produk-produk jauh kalau sekarang ini kami dibantu oleh dua orang kemudian untuk produksi udah dua orang saja soal marketing dan sebagainya itu masih kami yang tersendiri untuk keuangan management itu masih diantar sendiri semua kalau untuk order bisa melalui whatsapp kami bisa melalui DM instagram atau langsung via aplikasi seperti gojek atau terutama gofood atau grabfood kemungkinan untuk membuka resto insyaallah ada kalau dilancarkan insyaallah satu atau dua tahun di depan sudah ada rencana untuk membuka tempat untuk resto sehingga pengunjung bisa datang untuk makan di tempat bermetamorfosa untuk sukses yang penting adalah kita harus mau untuk belajar hal baru karena saya pernah mengalami ada momen dimana di satu titik hidup itu dengan pekerjaan ataupun hal yang saya tekuni saat itu saya sudah mentok saya sudah stuck saya sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi bahkan untuk menghasilkan sedikit uang pun sudah tidak bisa apa-apa lagi mau tidak mau itu harus belajar hal baru lagi untuk mengupgrade diri menambahinmu lagi kemudian diperlukan juga menambah relasi untuk mempermudah jalan usaha yang mau kita tekuni bersama bermetamorfosa selamat menikmati selamat menikmati